Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat Jumpa lagi dengan saya Karbuat SKW Sahabat kali ini saya akan Memperlihatkan hasil Aplikasi Biosaka Pada tanaman kacang panjang saya Nah ini sahabat Dan sekarang sudah Berusia 45 hari Dan kita sudah siap panen Nanti sebentar lagi kita akan panen Nah ini Sahabat buah-buahnya sangat lebat Nah inilah hadiah Sahabat Penampakan kacang panjang saya yang sudah Berumur 45 hari Dan sudah siap panen Dan buah-buahnya Lumayan lebat Kalau menurut saya Tidak tahu kalau menurut anda Nah kita bisa Saksikan semua disini Pada penuh buah-buah Yang begitu lebat Luar biasa Dan ini semua berkat aplikasi Biosaka ya sahabat Jujur saya masih menggunakan Pupuk kemia Namun hanya 1% Karena ini di dalam Seribu batang saya Hanya memerlukan 2 kg Pupuk kemia yaitu Pupuk uria 1 kg Dan pupuk KCL 1 kg Itu si aduk di dalam air Kita kocorkan di batangnya Dan itu pun hanya saya lakukan 1 kali Sewaktu masa Sudah mulai berbuah Nah dan sekarang Kita sudah siap panen sahabat Kalau untuk aplikasi Biosakanya Saya mulai sejak Dia berusia 15 hari Dan hingga sekarang sudah 6 kali aplikasi sahabat Dan seterusnya Akan kita lakukan 1 minggu sekali nantinya Aplikasi Biosakanya Nah inilah bukti-buktinya sahabat Sangat luar biasa Buahnya penuh Lebat Boleh kita katakan Ini 90% Buahnya penuh Sahabat Nah Kemungkinan ini Yang spesial Jadi kita coba Di bedeng Yang satunya lagi Nah Ternyata sama Sahabat Bedeng yang satunya Juga penuh Buah Nah disana kita lihat Sepanjang bedeng Dari atas Hingga di bawah Dan kita lihat lagi Di bedeng sebelah Ternyata sama Sahabat Nah Sepanjang bedeng Kita lihat Buah bergelantungan Nah sampai di ujung sana Dan alhamdulillah Sahabat Luar biasa Kita lihat Sebelah lagi Nah juga sama Sahabat Ini merata Setiap bedengnya Karena semuanya Sama Menggunakan Biosaka Nah ini Sahabat Inilah bukti-bukti Nyata dari Biosaka Buat Sahabat petani Yang masih ragu Untuk menggunakan Biosaka Nah inilah Hasil-hasilnya Sudah kita Buktikan sendiri Nah Oke sahabat Beginilah Pembuktian Menggunakan Aplikasi Biosaka Yang ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar Dan Biosaka yang Dibuat dari Rumputan Paling sedikit Lima jenis Dan diaplikasikan Di tanaman Kacang panjang ini Dan cara Pembuatannya Ada di Channel saya Yaitu Di Beranda Atau di Channel saya Buka saja Selenggapnya Cara Pembuatan Biosaka Dari Pencarian Rumputan Dari Pemilihan Dadaunan Dan sampai Peremasan Pembuatan Biosaka Dan cara Aplikasinya Juga ada Di sana Oke sahabat Sampai disini dulu Video kita hari ini Jangan lupa Bantu Like Subscribe Dan share Juga Jika berhormat Oke sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga berhormat